Pedang medali naga jilid 33. Sisi kembali tak menjawab. Wanita ini berketrukan menahan diri, melihat Kaisar mendekap dadanya dan marah bukan main. Mete membeliak seakan mau melompat keluar. Melotot demikian lebar dengan urat-urat daim menonjol, tampak mengharukan dan membuat Sisi terisak, mengguguk dan tiba-tiba meledak tangisnya menubruk Kaisar, bagaimanapun teringat bahwa laki-laki tua ini telah memberikan segala galanya padanya cinta, uang, kedudukan dan apa saja yang dia minta. Termasuk memengganggu Taijin yang tidak berdosa, menteri setia itu. Tapi Kaisar yang marah dan sadar akan semuanya ini tiba-tiba menampar dan menendang selirnya itu. Sisi, kau jahanam. Kau wanita siluman. Kau selir tak tahu budi. Kau, kau, Kaisar tak kuat lagi, menendang dan menampar selirnya itu hingga Sisi jatuh bergulingan, menjerit dan berteriak-teriak emintah ampun, merintih dan membuat pandangan menyayat memilukan rasa. Dan Kaisar yang tiba-tiba terbatuk terngah-engah tiba-tiba mendelik dan tertawa dengan suara yang membuat bulu tengkuk merinding. Sisi, kau benar-benar menipuku lahir batin. Kau membuat aku terbius kecantikanmu. Airh, apalagi yang ingin kau dapatkan dariku, selir keparat. Bukankah harta dan kedudukan telah kau peroleh? Bukankah cinta dan semuanya yang kau minta ku berikan begitu saja? Apakah kau minta jiwaku pula, Sisi? Kurangkah harta dan kedudukanmu? Kau, Kaisar tiba-tiba menangis, kau tak menghargai cinta kasihku, Sisi. Kau benar-benar merendahkan dan mencampakkan kasih sayangku, kau, kau, ah, aku tak dapat melenyapkan cinta kasihku, Sisi. Betapapun kau menghina dan menghianatiku aku tetap cinta padamu. Aku mengampuni dosamu. Biarlah aku mati menyesali kebodohanku dan Kaisar yang terguling pingsan tak kuat menahan kehancuran hatinya tiba-tiba disambut pekik menyayat Sisi yang terobek-robek perasaannya. Melihat betapa Kaisar masih mengampuninya dan menyatakan cinta dibalik kebenciannya. Melihat Kaisar mencintainya lahir batin dan sungguh-sungguh cinta yang aneh karena harus mengorbankan banyak jiwa. Dan Sisi yang mengguguk menubruk Kaisar akhirnya pingsan dan roboh pula memeluk laki-laki tua itu. Pendekar Gurun Neraka dan yang lain-lain tertegun, mereka seakan terkesima oleh adegan Sabtu Babak ini tergetar dan tertusuk-tusuk pula, mendengar jerit Sisi yang sendok menyayat kalbu. Melihat wanita itu roboh memeluk Kaisar. Maklum bagaimanapun juga Sisi adalah seorang wanita yang memiliki perasaan peka. Tak mungkin melupakan hutang Budi Kaisar yang dilimpahkan padanya. Bahkan jiwa dan raga pun agaknya rela diberikan Kaisar tua itu pada selirnya tercinta ini. Tapi Oke Chiang Kun yang mengeram dan tiba-tiba melompat maju mendadak menghantam kepala Sisi mengejutkan semua orang. Selir keparat, kau tak layak hidup lagi. Pendekar Gurun Neraka dan yang lain-lain kaget. Mereka berseru keras memaki Panglima ini, namun Pendekar Gurun Neraka yang sudah membentak berkelebat ke depan sekonyong-konyong menangkis dengan pukulan jarak jauhnya, Oke Chiang Kun, tahan kecuranganmu. Oke Chiang Kun mendelik. Dia melakukan pukulannya itu sepenuh tenaga, marah karena dia benci benar pada selir junjungannya ini. Maka ketika pendekar Gurun Neraka menangkis dan pukulannya itu mendapat sambutan angin dasyat dan dorongan pendekar sakti itu mendadak Panglima ini mencelat dan menjerit keras, terlempar ke belakang dan rejungkir balik menjauhkan diri. Tapi karena di belakangnya mengangas sebuah jurang yang tidak disadarinya mendadak Panglima ini terjeblos dan langsung meluncur ke bawah. Ayah! Semua orang terkejut. Mereka melihat dua bayangan berkelebat menuju tepi jurang, Kui Lin dan Kui Hoa, dua gadis kembar putri Oke Chiang Kun itu yang tiba-tiba datang di saat tayah mereka terjeblos ke dalam jurang, menjerit dan berteriak nyaring melihat tayah mereka meluncur ke tempat kosong, jurang yang amat dalam. Dan pendekar Gurun Neraka serta anak istrinya yang terkejut melihat ini tiba-tiba melihat Kui Lin dan Kui Hoa meluncur ke tengah jurang menyambar ayah mereka. Hei! Dua seruan ini berbareng diteriakan, sama-sama kaget dan membuat orang terkejut karena dua bayangan tiba-tiba melesat, cepat bukan main berjungkir balik menyusul Kui Lin dan Kui Hoa yang terjerumus ke dalam jurang. Sin Hang dan Kun Hoa menyambar sekaligus menyentak punggung masing-masing gadis itu yang sudah meluncur setombak lebih, tak berhasil menolong ayah mereka karena Oke Chiang Kun telah terjerumus jauh di dalam. Kun Hoa menyambar Kui Hoa sedang Kui Lin disambar Sin Hang. Dan begitu dua. Pemuda ini menarik dan menjejakan kaki di tebing jurang. Tau-tau baik Kun Hoa maupun Sin Hang menangkap dua gadis itu, melemparkannya ke atas menyelamatkan Kui Lin dan kakaknya, cepat bukan main hingga beberapa detik saja seolah halilintar menyambar. Dan ketika mereka berteriak keras memantulkan tubuh Tau-tau Kun Hoa dan Sin Hang sama-sama berjungkir balik keluar dari mulut jurang yang berbahaya. Bres! Kui Lin dan kakaknya selamat! Mereka tadi bermaksud menolong ayah mereka tapi tidak berhasil, kalah cepat. Dan Kun Hoa serta Sin Leong yang sudah berdiri di depan dengan muka berubah tiba-tiba sama menghapus peluh dan mengeluarkan keringat dingin karena pekerjaan mereka tadi amatlah berbahaya. Sekali luput tentu dua gadis itu tak tertolong, bahkan mungkin mereka sendiri terjeblos ke dalam jurang dan tewas di bawah sana. Diterima batu-batu runcing atau apa saja karena tak mungkin menyelamatkan diri. Dan Kui Hoa serta adiknya yang tertegun saling pandang tiba-tiba menangis dan menerjang Kun Hoa dan Sin Hang. Kun Hoa, kau jaihanam keparat. Sin Hang, kau manusia busuk. Kun Hoa dan Sin Hang tertegun. Mereka tentu saja terbelalak melihat kemarahan dua orang gadis ini, tak mengerti kenapa ditolong malah memaki mereka. Bahkan menyerang dan kini memukul mereka dengan pukulan Gin Kong Ji Yu, berkeredat menyilaukan menghantam dada, dasyat sekali, sekuat tenaga. Tapi Sin Hang dan Kun Hoa yang sama-sama tak mengelak tiba-tiba menerima pukulan itu dengan kening dikerutkan. Des-des dua pemuda ini terlempar. Mereka telah melindungi diri dengan kekebalan Sin Hang, tak terluka tapi bagaimanapun juga mencelat oleh pukulan kakak beradik itu. Merasa betapa Kui Lin dan kakaknya sama-sama menyerang mereka dengan sungguh-sungguh. Dan ketika mereka melompat bangun dan berseru menegur tahu-tahu dua gadis ini berkelebat menyusul serangan dengan pukulan atau tendangan bertubi-tubi, memaki mereka kenapa tak boleh menolong ayah sendiri yang terjerumus di dalam jurang. Dan Kun Hoa serta Sin Hang yang menjadi bulan-bulanan pukulan akhirnya mengeluh dan terlempar bergulingan tidak membalas karena mereka tak sampai hati. Dan ketika baju mereka robek-robek dan hidung serta mulut Sin Hang mengeluarkan darah tiba-tiba Kui Lin menjerit dan turun gunung, disusul kemudian oleh kakaknya yang melengking menampar Kun Hoa. Dan begitu keduanya meluncur turun tiba-tiba Kun Hoa dan Sin Hang lari mengejar. Kui Hoa tunggu. Kui Lin, tunggu. Namun dua gadis ini tidak mau berhenti. Mereka menuruni bukit memutari jurang, dan Kun Hoa yang mengejar Kui Hoa sementara Sin Hang mengejar Kui Lin tiba-tiba mendengar keduanya mengaduh ketika terjerumus di sebuah lubang, jatuh terpelanting dan terguling-guling di atas tanah yang becek. Dan ketika Kun Hoa dan Sin Hang tiba di tempat itu mendadak tanpa disuruh lagi masing-masing menyambar orang yang sama-sama mereka cinta, Kui Lin, sabar. Hoa Moy, tenang. Kui Lin dan Kui Hoa mengguguk mereka menubruk dan memukul-mukul dada dua orang pemuda itu. Tapi Kui Lin yang sadar dan terkejut dipeluk Sin Hang tiba-tiba memberontak memutar tubuhnya. Sin Hang, kau jaihanam keparat. Sin Hang mengeluh. Dia melihat putri Oke Chiang Kun yang nomor dua ini suka sekali memakinya. Sejak mereka bertemu di puncak Tapaisan. Makian yang membuat dia mengeluh kecut tapi gembira mendengar suara yang merdu itu. Suara bagai kicau burung nuri. Dan Sin Hang yang mengejar meninggalkan Kun Hoa akhirnya menangkap gadis itu jauh di bawah bukit sana. Kui Lin, tunggu, maafkan aku. Kui Lin terbelalak. Dia sudah ditangkap putra pendekar Gurun Neraka ini menggigil dan marah melihat orang memeluk pundaknya. Maka membalik dan langsung mengayunkan lengannya. Kui Lin tahu-tahu menampar pemuda itu pual membalik. Sin Hang, kau mau kurang ajar kepadaku? Kau berani memegang-megang gadis? Keparat kekau. Jahanam kau pelak. Pelak dan Sin Hang yang roboh terhuyung menerima tamparan ini akhirnya bangkit berdiri berseru dengan suara gemetar. Kui Lin, kau bunuhlah aku, kalau kau ingin melakukan itu. Aku tidak marah, kenapa harus dipukul dan dimaki berkali-kali? Siapa bilang tidak bersalah? Alah, siapa bilang kau tak patut dimaki? Kau yang tak tahu diri, Sin Hang. Kau yang menggagalkan aku menolong ayah dan Kui Lin yang marah dengan kata-katanya nerocos berhamburan itu tiba-tiba kembali menerjang dan memukul Sin Hang dengan kaki tangannya, membuat pemuda ini jauh bangun tapi tak mengadakan perlawanan. Agaknya pasrah bila Kui Lin benar-benar mau membunuhnya. Dan ketika Sin Hang lecet-lecet dan baju pemuda itu terkoyak lebar memperlihatkan dadanya yang telanjang, tiba-tiba Kui Lin yang mulai kelelahan menghentikan serangannya, tebelalak memandang Sin Hang, heran dan ngeri. Kenapa kau tak melawan? Sin Hang tersenyum pahit. Karena aku tidak berdaya melawanmu, Kui Lin aku merasa lumpuh jika kau marah-marah begitu. Kenapa? Sin Hang tiba-tiba berdiri, memandang mesra, membuat Kui Lin tergetar dan cepat mengegos melihat pandangan yang membuat hatinya berdegup tak keruan itu. Melihat Sin Hang tahu-tahu mencekal lengannya dengan jari menggigil. Dan ketika dua matuk kembali bentrok dan Kui Lin gemetar terbelalak, tiba-tiba Sin Hang menjawab dengan suara lembut, karena aku tak dapat melupakanmu sejak pertemuan kita ditapaisan dulu, Kui Lin bahwa aku teringat saat menggendongmu dulu dan jatuh cinta padamu. Ah Kui Lin melepaskan diri, kaget dan merah mukanya, tiba-tiba jengah tapi juga marah. Kemarahan yang bercampur malu mendengar Sin Hang menyatakan cintanya. Dan ketika Sin Hang berdebar menunggu jawabannya tahu-tahu Kui Lin menggaplok dan memutar tubuhnya melarikan diri. Sin Hang, kau ceriwi splat. Sin Hang kembali mengusap pipinya. Untuk kesekian kalinya pula dia mendapat makian, melihat Kui Lin turun bukit dan tidak memberi jawaban. Dan Sin Hang yang tentu saja pucat mengerutkan keningnya tiba-tiba mengejar dan menjadi penasaran. Kui Lin, tunggu dulu. Aku ingin bertanya. Kui Lin tak menghiraukan. Dia tancap gas dan lari berputar. Putar, tapi karena Sin Hang memiliki kepandaian lebih tinggi darinya dan Kui Lin juga bingung. Akhirnya gadis ini tertangkap dan Sin Hang mencengkeram pundaknya Kui Lin, tunggu. Aku ingin mendapat jawabanmu. Kui Lin menggigil, terbelalak marah apa yang ye aum awai? Jawaban apa? Sin Hang tertegun, jawaban tentang, eh, tentang cintaku itu Kui Lin apakah kau menyambutnya atau tidak? Kalau tidak Kui Lin melotot, membuat Sin Hang merintih dan melepaskan cengkeramannya. Dan ketika pemuda itu gemetar menahan tubuh maka Kui Lin mendelik berapi-api. Ayahmu membunuh ayahku, Sin Hang. Kau adalah musuhku. Ah Sin Hang pucat. Tapi ayahmu terlempar sendiri ke dasar jurang. Kui Lin masa itu kau sebut dibunuh ayahku? Bukankah dia tewas karena kesalahannya sendiri? Hektometer, tapi ayahmu yang membuat gegara-gara Sin Hang. Aku tidak mau tahu tentang itu dan segala macam alasan lain. Jadi kau membenciku? Ya karena kau adalah musuhku. Ah, kalau begitu bunuhlah aku. Kui Lin biarlah jiwaku kubayarkan untuk menebus jiwa ayahmu itu dan Sin Hang yang mencabut pedang menyerahkannya kepada Kui Lin. Sin Hang tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut memasang kepalanya siap dipancung. Dan Kui Lin yang tentu saja membelalakan matanya tiba-tiba melangkah mundur berseru tertahan. Sin Hang, apa-apa ini? Sin Hang mengerutkan alis. Pedang untuk membunuhku, Kui Lin bukankah kau membenciku? Tidak, tidak, aku. Ah Kui Lin membalikan tubuhnya, melarikan diri dan tiba-tiba menangis menuruni bukit. Dan Sin Hang yang membelalakan matanya, terkejut bingung tiba-tiba memanggil dan mengejar gadis itu, sebentar saja menangkap dan mendekap putri Oke Chiang Kun ini. Dan, ketika Kui Lin mengguguk dan tidak menamparnya lagi tiba-tiba Sin Hang berbisik di telinganya. Kui Lin kau menerima cintaku, bukan? Kui Lin tak menjawab. Gadis ini terseduh ee kedu di dada Sin Hang, dan Sin Hang yang mengulang pertanyaannya dengan cemas akhirnya mengangkat dagu gadis itu. Lin moi, kau-kau menerima cintaku, bukan? Kui Lin memejamkan mata. Aku tak tahu, Sin Hang. Aku, aku ah, entahlah. Sin Hang menjadi gemas. Dia tak mendapat jawaban yang pasti kalau begitu. Maka berbisik kembali dengan kaki menggigil dia bertanya untuk yang ketiga kalinya, tapi kau tak membenciku, bukan? Dan ketika Kui Lin mengangguk dan menangis terseduh-seduh tiba-tiba Sin Hang menjadi girang. Baiklah, kalau begitu aku ingin meyakinkan hatiku, Lin moi maaf kalau aku menciummu. Dan Sin Hang yang sudah mencium gadis ini dengan penuh kemesraan, tiba-tiba membuat Kui Lin terbelalak dan mengeluh membuka matanya, terkejut melihat bibir Sin Hang sudah menutup bibirnya, melumat lembut menghisap air matanya yang bercucuran pula. Dan ketika Sin Hang melepaskan ciumannya dan tersenyum memandang Kui Lin tiba, tiba gadis ini mengguguk dan memukul, mukul dada Sin Hang. Sin Hang, kau-kau kurang ajar. Sin Hang tersenyum. Aku sudah minta maaf, Lin moi. Aku hanya ingin meyakinkan hatiku apakah kau menerima cintaku. Tapi, tapi, tak ada tapi, Lin moi. Kalau kau tak suka boleh kau tampar atau bunuh aku. Sin Hang memotong, meraih gadis ini dan kembali menciumnya lembut. Dan ketika Kui Lin meronta dan menggerakkan tangan untuk menampar tiba-tiba Sin Hang melepaskan diri menyerahkan pipinya. Kau tamparlah aku, Lin moi. Aku rela. Kui Lin tertegun. Dia melihat Sin Hang bersungguh-sungguh menyerahkan pipinya, siap ditampar. Melihat pandangan pemuda itu menusuk lembut penuh kemesraan. Penuh cinta kasih. Dan Kui Lin yang mengguguk menurunkan tangannya tiba-tiba lari memaki Sin Hang. Sin Hang, kau ceriwis. Sin Hang tersenyum. Sekarang dia mendengar perbedaan suara dari gadis itu. Tidak marah tapi malu. Rasa malu yang wajar dari seorang gadis yang baru saja dicium kekasihnya. Dan Sin Hang yang merasa bahagia dengan perubahan ini tiba-tiba mengejar dan tertawa menangkap gadis itu. Lin moi, jangan lari lagi. Aku tak mau kau tinggalkan. Kui Lin mengelak. Dia menepis dan pura-pura marah. Dan Sin Hang yang tiba-tiba melihat sebuah lubang di depannya mendadak mengadu dan roboh terjungkal, terjeblos dalam lubang ini, mengagetkan Kui Lin. Dan ketika Sin Hang tak muncul lagi karena lubang itu cukup dalam, tiba-tiba Kui Lin menghentikan larinya terbelalak memandang lubang ini. Melihat Sin Hang rupanya pingsan atau apa. Dan Kui Lin yang tentu saja kembali ke tempat ini, akhirnya berbisik meyakinkan diri, cemas. Sin Hang, kau terluka tak ada jawaban. Sin Hang, kau di mana? Juga tak ada jawaban. Dan Kui Lin yang tentu saja gelisah tiba-tiba terjun dan melompat turun ke lubang itu, menangis memanggil-manggil Sin Hang. Tapi begitu dia turun mendadak Sin Hang tertawa bergelak melompat bangun, keluar dari tempat persembunyiannya karena tadi dia sengaja menggoda gadis ini. Ingin tahu sampai di manakah perhatian Kui Lin kepadanya. Meninggalkannya begitu saja kah atau turun mencenguk. Dan Kui Lin yang tentu saja terkejut berteriak tertahan tiba-tiba di peluk Sin Hang yang berseru kepadanya. Lin Boy, kau pun ternyata mencintai aku. Kau memaksa dirimu turun untuk melihat keselamatanku. Haha dan Sin Hang yang mencium gadis ini dua kali di pipi kiri dan kanan tiba-tiba disambut makian Kui Lin yang jengah tersipu malu, mendorong dada Sin Hang meloncat keluar. Sin Hang, kau penipu. Kau ceriwis. Sin Hang terbahak. Dia sekarang yakin benar akan perasaan hati gadis ini. Gembira bukan main bahwa Kui Lin pun mencintainya. Maka meloncat keluar mengejar gadis ini, Sin Hang menangkap dan langsung menggodanya. Lin Boy, aku ceriwis karena kau. Aku penipu karena kau juga. Dan Sin Hang yang tertawa-tawa menyambar kekasihnya lalu memondong dan membawa Kui Lin ke puncak, kembali ke atas karena ayah dan ibunya masih ada di sana, membuat Kui Lin menjerit dan meronta. Tapi begitu Sin Hang menepuk bokongnya dan terbahak mendiamkan gadis ini akhirnya Kui Lin mengeluh dan memejamkan mata nikmat di belakang punggung Sin Hang. Mengulang kembali kejadian lama di puncak tapaisan. Dan begitu Kui Lin tak bergerak lagi di atas pundaknya Sin Hang sudah meloncat dan terbang ke istana Kuan Wakung. Pagi harinya, setelah semalam mereka menyerbulin Yen San dan menangkap Kaisar, pendekar Gurun Neraka dan sahabat-sahabatnya menemui Raja Muda Kaucian. Mereka melaporkan segala kejadian itu. Menceritakan semua keberhasilan mereka dalam perjuangan yang berat dan lama. Perjuangan yang makan waktu bertahun-tahun, dan Kaisar yang ditangkap dihadapkan pada Raja Muda ini lalu diputuskan untuk tidak diberi hukuman mati. Ada dua pilihan yang disodorkan pada Kaisar yang kalah ini. Tinggal sebagai tawanan atau tetap sebagai Raja di sebuah kecil dengan seratus sanggaut tanya. Jadi dibuang di tempat terasing dengan pengikut-pengikutnya yang tak berarti. Sebagian besar adalah keluarga Kaisar itu sendiri untuk menerima hukumannya. Dua pilihan yang sama-sama berat bagi Kaisar itu karena anjloknya terlalu dalam. Dari yang berkuasa menjadi yang dikuasai. Tapi Kaisar yang sedang terpukul hebat oleh pengkhianatan selirnya itu tak menjawab. Dia diam saja ketika Raja Muda yang menang itu bertanya kepadanya. Dan karena Kaisar ini membisu tak memberi jawaban akhirnya Kau Chien menyuruh Kaisar itu kembali dalam tawanannya. Memberi kesempatan untuk dua kali lagi pertanyaan. Jadi bagaimanapun masih memberi kesempatan pada bekas tawanan itu untuk memilih satu dari dua keputusan. Dan karena menunggu Kaisar itu sadar masih terlalu lama maka pendekar Gurun Neraka dan anak istrinya kembali ketapaisan setelah beberapa hari kemudian dia membantu Raja Muda itu mengatur keamanan dalam negeri. Membantu Fan Chiang Kun yang sibuk mengatur ini, itu warisan perang, menertibkan kembali suasana di kota Raja akibat serabuan besar, besaran itu. Dan ketika semuanya beres dan dapat ditinggal pergi akhirnya rombongan kecil ini meninggalkan istana menolak semua hadiah, menyatakan bahwa perjuangan mereka itu adalah perjuangan tanpa pamrih. Hanya mengharap negara tenteram rakyat aman. Hal yang membuat Kaisar dan semua pembantu-pembantunya terharu. Tapi baru melangkahkan kaki beberapa tindak tiba-tiba sebuah berita baru mengejutkan mereka. Bahwa Kaisar Lama yang menjadi tawanan tewas membunuh diri tak kuat menahan semua kejadian yang menimpanya, terutama pengkhianatan selirnya tercinta itu sisi. Dan pendekar Gurun Neraka yang menarik nafas mendengar ini tiba-tiba bergumam pendek memandang Fan Chiang Kun yang ikut mengantarnya. Chiang Kun, sebaiknya kau kembali. Biar kami pergi tanpa diantar. Fan Chiang Kun tertegun. Dia mendengar isak tertahan di belakangnya, isak sisi yang ikut mengantar rombongan itu. Dan sisi yang memutar tubuh melarikan diri tiba-tiba mengguguk di pandang Panglima ini. Baiklah, maafkan aku. Pendekar Guru Neraka. Tapi bagaimana pendapatmu tentang HMM, tentang hubunganku ini? Itu urusan pribadimu, Chiang Kun. Aku tak dapat memberi jawaban kecuali kalian sendiri. Baiklah dan aku akan mengikuti jejak kalian beberapa waktu lagi, pendekar Guru Neraka. Aku ingin menikah dengan kekasihku itu dan hidup menjauhi keramaian. Maksudmu? Aku akan melepaskan kedudukanku dari istana, pendekar Guru Neraka. Aku ingin bersunyi diri sebagai petani. Aku ingin menjauhi keruatan dunia dan mengajaknya membangun rumah tangga. Pendekar Guru Neraka tersenyum pahit. Dia tahu siapa yang dimaksud Panglima itu. Sisi, wanita yang membuat Panglima ini jatuh hati sedemikian lama, kisah kasih yang penuh pengorbanan dan penderitaan. Dan ketika Panglima itu menyampaikan selamat jalan padanya dan memutar tubuh melompat pergi. Akhirnya pendekar ini memandang anak istrinya. Bimoy kau liatkah bagaimana perasaan Panglima itu? Ya, Chiang Bi menangguk, meneteskan air matanya. Aku terharu akan cinta kasihnya, suamiku. Tapi dapatkah mereka hidup bahagia setelah melalui demikian banyak penderitaan? Maksudmu? Aku melihat sisi bukan wanita sembarangan, suamiku. Aku melihat kesetiaan besar pada pandang matanya yang penuh kedukaan itu. Aku khawatir maksud Fan Chiang Kun gagal. Pendekar Guru Neraka terkejut. Kau yakin? Cheng Bi menghela nafas. Kau tanyalah pada Nci Hong. Pethong mengangguk. Aku melihat seperti apa yang dilihat Bimoy? Yap koko. Aku melihat selir itu tak dapat melupakan kaisar lama. Tapi dia telah menghancurkan kaisar itu. Dia telah membantu kita. Hektometer itu karena dorongan patriotismenya, Yap koko. Tapi sebagai wanita, sebagai makhluk perasa yang melihat budi kaisar yang demikian berlimpah tak mungkin dia melupakannya begitu saja. Aku khawatir Fan Chiang Kun masih harus mengalami penderitaan lebih besar setelah semuanya ini dikorbankan. Pendekar Guru Neraka tertegun. Dia percaya omongan dua istrinya itu karena mereka juga sama-sama wanita. Jadi mengenal dan tentu lebih jelas penangkapannya dibanding dia. Tapi Bilan yang tak melihat Kun Hou tiba-tiba berseru heran. Eh, mana Hou Koko? Dan Sin Hang juga menyambung, dan saudara Liong Hon juga tak ada, Lan Moi. Kemana mereka? Bukankah, eh, mau kemana kau? Lan Moi Sin Hang terkejut, melihat. Adiknya berkelebat meninggalkan mereka menuju ke barat tampak tergesa, gesa melihat bayangan Kun Hou mengejar seseorang. Dan Bilan yang berseru pada ayah ibunya dari kejauhan menjawab pertanyaan kakaknya ini. Aku menyusul Hou Koko yang mengejar seseorang, ayah. Biar kalian pergi dulu ke Tapaisan. Pendekar Guru Neraka terkejut. Dia melihat Kun Hou ada di kejauhan sana. Meninggalkan mereka secara diam-diam mengejar seseorang. Dan Pendekar Guru Neraka yang mengerut Ken Kening mengkhawatirkan keselamatan paterinya itu berkata pada Sin Hang, kau kejar adikmu. Hang Ji. Kalau ada apa-apa beritahu kami segera. Sin Hang mengangguk. Dia berkelebat mengejar adiknya yang sudah meloncat duluan itu, mengerahkan ginkangnya dan sebentar saja menyusul Bilan di belakang, melihat Kun Hou mengejar bayangan seseorang berkedok merah. Sobeng. Dan Sin Hang yang terkejut melihat ini tiba-tiba berseru pada adiknya, Lan, Moi, kau kembali saja ke tempat ayah. Biar aku yang membantu Kun Hou. Tidak Bilan mengejeleng. Aku melihat dua bayangan lain melompati tembok pintu gebang, Hang Ko. Mereka tampaknya Hun Kiat dan gurunya. Dan kemana saudara Leong Hon itu? Entahlah, mungkin, bertemu dia Bilan tiba-tiba menuding melihat bayangan Leong Hon berkelebat mengejar seseorang pula. Dan Bilan yang tertegun bingung tiba-tiba mendengar seruan kakaknya itu. Lan, Moi, kau kejar saudara Leong Hon itu. Biar aku mengikuti Kun Hou. Bilan mengangguk. Dia memutar arah berpisah dengan kakaknya itu, berkelebat mengejar bayangan Leong Hon yang baru tampak di pintu gerbang timur. Dan Sin Hang yang juga. Mengejar Kun Hou di pintu gerbang barat akhirnya melepas adiknya menyuruh berhati-hati. Diam-diam heran dan kaget bagaimana Sobeng dan Hun Kiat ada di situ, rupanya menyelinap di kota raja. Dan ketika dia teiba di sana melompati pintu gerbang ternyata Kun Hou celingukan mencari-cari. Hou Kou, kau mengejar Sobeng, bukan Kun Hou menggigit bibir, pucat mukanya. Ya, dia menculik Pui Hoa, Sin Hang. Aku kehilangan jejak dan Kun Hou menghentikan kata-katanya mendengar jerit di pintu gerbang timur. Dan Sin Hang yang terkejut mendengar jerit ini tiba-tiba berkelebat dengan muka berubah. Selaka, itu suara Bilan. Dua orang pemuda ini melompat berbareng. Mereka terbang meluncur ke tempat itu. Kaget melihat Bilan menjerit dan rupanya menghadapi musuh tangguh. Dan ketika mereka ke sana melihat apa yang terjadi mendadak keduanya tertegun melihat Bilan terguling-guling di tanah berbatu, memekik di serang Sobeng yang kini melarikan diri mengempit dua orang gadis yang bukan lain adalah Kui Hoa dan Kui Lin dan Bilan yang melompat bangun menjerit panjang berseru pada kakaknya itu. Hang Ko, Kui Lin dan Kui Hoa diculik iblis penagih jiwa itu. Sin Hang dan Kun Hoa terkejut. Mereka menolong Bilan yang baru terlempar bergulingan, melihat Sobeng meloncat jauh melarikan diri. Sebentar kemudian lenyap di dalam hutan yang terdapat di luar pintu gerbang. Dan Sin Hang serta Kun Hoa yang terbelalak pucat tiba-tiba berseru Mi loncat ke depan. Bilan, beritahu kepada ayah bahwa kami mengejar musuh. Tolong kau kembali. Bilan memandang marah. Tidak aku ikut kalian, Hang Ko atau Bilan menghentikan kata-katanya, melihat kakaknya gemas dan menarik lengannya membawa lari, menuju hutan. Maklum bahwa Bilan seperti ibunya yang keras hati dan keras kepala. Tak mau sudah kalau belum dituruti permintaannya. Dan Sin Hang yang mengejar Kun Hoa yang meloncat duluan sudah menepuk punda adiknya ini. Baiklah, baiklah anak bawel, kau memang keras kepala dan keras hati kalau tidak dituruti. Hayo cepat, kita bisa kehilangan jejak. Nanti Sin Hang membetot adiknya, menyendak dan sebentar kemudian mengerahkan Ginkang berkelebat memasuki hutan di depan. Tapi ketika mereka berada di sana dan celingukan ke sana kemari mendadak terdengar suara berkerosak sebatang pohon yang jatuh menimpa mereka. Lan Moi, awas! Bilan dan kakaknya meloncat. Mereka terkejut mengapa pohon itu tiba-tiba tumbang menimpa mereka, jatuh berdebum dengan suara dasyat. Dan ketika mereka terkejut membelalakan Matla, tiba-tiba pohon lain yang ada di kiri kanan juga tumbang berjatuhan menimpa mereka. Bum-bum! Sin Hang dan Bilan berlumpatan. Mereka tentu saja kaget bagaimana pohon-pohon besar jatuh hampir bersamaan, mengurung mereka hingga tak dapat keluar. Dan ketika mereka terbelalak tak mengerti sekonyong-konyong suara tawa seseorang terdengar disusul berkelebatnya tiga bayangan yang melempar jala. Haha, kalian seperti tikus terjepit, Sin Hang. Mampuslah. Sin Hang kaget. Dia dan adiknya sudah dikurung oleh pohon-pohon besar yang bertumbangan itu, melihat bayangan Hun Kiat dan Muba serta seorang nenek yang menjeletarkan cambuk, semua melempar jala ke arah dia dan adiknya yang ada di tengah. Dan karena mereka terkurung daun dan ranting pohon yang merepotkan di sekitar terpaksa Sin Hang berteriak keras sementara adiknya mencabut pedang. Plak-plak. Bilan dan kakaknya kaget. Mereka membabat jala yang meluncur turun itu, terkejut bahwa jala ini melentur seperti karet. Jadi tak dapat dibabat putus karena kelenturannya itu. Dan sementara mereka berseru keras melepaskan diri mendadak cambuk di tangan si nenek yang bukan lain Sin Yan Moli adanya meledak menotok mereka. Bocah, kau roboh lah tar. Sin Hang mengerahkan Sin Kang. Dia dapat menolak balik cambuk yang mengenai tubuhnya itu, terkejut bahwa jala sudah menakup dan kini membungkus mereka berdua, sebentar kemudian menjerat hingga mereka tercekik. Dan ketika cambuk meledak dan kali ini menotok Bilan tiba-tiba Bilan melengking menggerakkan pedangnya. Tar. Ujung cambuk masih sempat dibabat buntung. Tapi Hun Kiat dan gurunya yang tertawa bergelak menyerang dari kiri dan kanan tiba-tiba membuat Sin Hang mengeluh ketika pedang adiknya mencelat dipukul lepas oleh Hun Kiat yang membuat Bilan berteriak kaget, marah karena tak dapat melepaskan diri dari jeratan jala yang semakin mencekik. Dan ketika mereka meronta-ronta namun jala semakin menyempit Tau Tau Muba dan kawan-kawannya telah menotok mereka hingga roboh tak berkutik di dalam jala. Beruk. Sin Hang dan Bilan marah bukan main. Mereka memaki kalang kabut pada musuh yang berbuat curang ini, tak berdaya karena ruang geraknya dipersempit, dikepung pohon-pohon yang roboh bergelimpangan membuat mereka mudah terjerat jala. Kini tertotok dan diseret tiga orang itu yang tertawa-tawa memandang mereka. Dan Hun Kiat yang langsung menghampiri, Bilan sudah berseri menolet pipi gadis ini. Haha, kau cantik, Bilan. Kau pantas menjadi kekasihku. Hun Kiat sudah mencium, bangkit nafsunya dan bergairah sekali memandang putri pendekar gurun neraka itu. Tapi Bilan yang memaki dan melengos ke kiri tiba, tiba meludahi muka pemuda ini dengan kata-kata marah, Hun Kiat, kau pemuda tak tahu malu. Kau iblis keji yang hina jenicu. Hun Kiat terkejut. Dia terbelalak dan marah memandang gadis ini, mencengkeram dan tiba-tiba menyentak Bilan dari dalam jalannya, mau memaksa gadis itu untuk mencium kembali. Tapi bayangan merah yang berkelebat membentak tiba-tiba membuat pemuda itu tertegun kecewa. Hun Kiat, jangan main, main. Cepat ke Hwe Sengke, lembah gemah suara, sesuai rencana. Sin Hang dan Bilan terkejut. Mereka melihat So Beng muncul di es itu, memanggul Kui Hoa dan adiknya yang rupanya pingsan, membentak Hun Kiat melotot pada mereka. Dan Hun Kiat yang mengangguk dan tertawa aneh lalu menyambar putri pendekar guru neraka ini menyuruh gurunya membawa Sin Hang. Su Hu, bawa yang jantan itu, biar yang betina ini untukku. Muba mengangguk. Dia sudah menyendal jalannya membuat Sin Hang mendesis karena tubuhnya terangkat dengan kasar. Dan ketika So Beng memberi tanda berkelebat lenyap maka Muba dan teman-temannya ini mengikuti. Di pandang Sin Hang yang berdebar tak enak karena melihat Kun Hou. Dan Bilan yang juga tak melihat Leong Hon akhirnya menggigit bibir memaki-maki sepanjang jalan. Melepas semua kemarahannya pada iblis-iblis yang garang itu. Tapi So Beng dan teman-temannya yang tak menghiraukan semua makian itu tetap berkelebat menerobos hutan menuju Hwe Sengkok. Tempat yang tak diketahui Bilan dan kakaknya di mana, dan begitu semuanya lenyap meninggalkan hutan akhirnya tempat itu pun sepi kembali seperti semula. Yap Koko, kemana anak, anak itu tadi? Kenapa lama benar? Pendekar guru neraka mengerutkan alisnya. Mengejar Kun Hou, Hang Moi? Bukankah kita tahu? Tapi kenapa lama amat? Aku khawatir. Yap Koko. Jangan-jangan mereka mendapat halangan Pek Hang Gelisah, melihat suami mereka itu masih bersikap tenang meskipun A Insinyur Muka tampak menunjukkan kekhawatiran. Dan Cheng Bi yang juga berhenti menghapus keringatnya akhirnya ngambek tak mau meneruskan perjalanan. Suamiku, aku mendapat firasat tak enak. Sebaiknya kita kembali mengikuti jejak anak-anak itu. Ah, mereka bukan anak, anak kecil lagi, Bimoe bukankah mereka dapat menjaga diri dan selama ini tak perlu kita lindungi? Benar, tapi Sobeng dan beberapa temannya yang lain masih hidup, suamiku. Dan kita merencanakan untuk mencari iblis penagih jiwa ini. Enci Hang masih menyimpan ganjalan hatinya untuk tewasnya mendiang suhunya. Pendekar guru neraka menarik nafas. Jadi bagaimana maksud kalian? Kita kembali. Kita cari anak-anak itu. Pendekar guru neraka mengangguk. Sebenarnya mereka telah cukup jauh meninggalkan kota raja, diam-diam heran dan cemas juga kenapa Sin Hang dan Bilan belum datang menyusul. Tapi begitu mengangguk memutar tubuh tiba-tiba sebuah bayangan berteriak di belakang mereka. Paman, tolong! Sin Hang dan Bilan diculik Sobeng. Pendekar guru neraka terkejut. Dua istrinya juga terbelalak, melihat Hon Bu datang berlarian dengan keringat bercucuran, terluka pun tidaknya dan tampak pucat memanggil mereka. Dan pendekar guru neraka yang berkelit memapak pemuda ini tiba-tiba melihat cucu nomor dua dari mendiang pendekar kepala batu itu roboh terguling. Paman, tolong! Sin Hang diculik. Pendekar guru neraka tersentak. Dia menolong dulu keponakannya ini, melihat Hon Bu terengah dan menuding-nuding ke belakang, gagap dan tampak bingung dengan muka menunjukkan kekhawatiran hebat. Dan Cheng Bi serta Pek Hang yang juga sudah melompat menghampiri pemuda ini akhirnya mengangkat bangun pemuda itu. Tenang, apa yang terjadi? Han Bu! Mana kakakmu? Ah, mereka, ayah dan Kiko, kakak Ki, menghadang iblis-iblis itu di belakang, Paman. Mereka melihat Sin Hang dan Bilang di pondongan iblis-iblis jahat itu. Siapa saja? Sobeng dan teman-temannya. Termasuk Hun Kiat pemuda keparat itu. Mereka menuju ke We Sengkok. Pendekar guru neraka tertegun. Dia tampak terkejut mendengar disebutnya nama lembah gemas suara ini, tergetar dan sekilas menunjukkan muka yang berubah hebat. Pucat. Tapi pendekar guru neraka yang sudah menyambar Han Bu di atas pundaknya tiba-tiba menyentak dua istrinya di kiri. Kanan. Hang Moi Bimoi, cepat. Anak-anak berada dalam bahaya kalau sampai memasuki lembah beracun itu. Cheng Bi dan Pek Hang mengangguk. Mereka sendiri sudah memegang lengan suami mereka erat-erat, mendengar pendekar guru neraka mengeluarkan suara aneh dari tenggorokannya, menjejakan kaki dan tiba-tiba terbang ke tempat yang ditunjukkan Han Bu. Dan ketika mereka tiba di tempat di mana Xin Hang dan Bilan tertangkap jala dikelilingi pohon-pohon yang tembang. Akhirnya pendekar ini menggeram bertanya pendek. Kemana mereka, Han Bu? Ketimur, keluar hutan ini, Paman. Kami menjumpainya di luar hutan sebelah sana. Pendekar guru neraka berkelebat. Dia kembali menarik dua istermia itu agar selalu menempel di tubuhnya, tak sampai ketinggalan, melekat dan diajak bersama menerobos hutan sebelah timur. Cepat luar biasa. Seolah tak menginjak bumi lagi bagai setan yang terbang. Tapi begitu tiba di hutan sebelah sana tiba-tiba pendekar ini tertegun ketika melihat tiga sosok tubuh bergelimpangan di tempat itu. Cheng Han, Ko, kakak Cheng Han. Cheng Bi meloncat, melihat kakaknya mandi darah di tempat itu dengan luka menembus lehernya, menganga lebar di sambar senjata tajam. Dan Cheng Bi yang menangis terseduh-seduh membalik tubuh kakaknya ini tiba-tiba menjerit dan hampir pingsan melihat bahwa kakaknya itu telah tewas. Ahaha tanda seru Cheng Bi terguling, roboh dipelukan suaminya yang secepat itu menangkap wanita ini melihat Cheng Bi mengguguk dan menjerit histeris kaget dan marah melihat kematian kakaknya yang mengerikan. Dan Han Bu yang juga terbelalak melihat kematian ayahnya ini tiba-tiba menggigil dan menangis menubruk mayat ayahnya itu. Ayah. Keadaan menjadi menyedihkan, dua orang itu sama-sama menangis untuk kematian orang yang mereka cinta. Tapi Han Bu yang melompat bangun mengepal tinju tiba-tiba memekik dan berlari keluar hutan. Sobeng, kau pembunuh. Kau jaihanam keparat. Pendekar gurun neraka terkejut. Dia melihat keponakannya ini menjadi histeris dan kehilangan kontrol, berlari seperti terbang mencari iblis penagih jiwa itu, berteriak-teriak, mengamuk dan menghantam pohon di kiri kanan hingga jatuh bangun. Tak tahu bahwa sebuah jurang menganga di depan. Dan pendekar gurun neraka yang tentu saja kaget membelalakan Matu, tiba-tiba berkelebat ke depan menyerahkan Cheng Bi pada istrinya pertamanya. Buji awas. Han Bu seperti gila. Dia berlari terus sambil berteriak-teriak, tak mendengar atau agaknya tak menghiraukan seruan itu, mendongak sambil menghantami apa saja yang ada di dekatnya. Dan persis dia tiba di mulut jurang ini dan terjeblos ke bawah barulah pemuda itu terkejut dan sadar akan bahaya diri sendiri. Tapi pendekar gurun neraka telah terbang menyusulnya menggerakkan lengan melakukan pukulan jarak jauh menahan pemuda itu dengan angin pukulannya yang dasyat. Dan ketika Han Bu tertegun dengan membelalak tahu-tahu pendekar ini mengebutkan lengan bajunya menarik pemuda itu. Beres. Han Bu tersedot selamat, terbanting jatuh dan terguling-guling di tanah yang keras, mengeluh dan sadar bahwa pendekar gurun neraka telah menolong jiwanya dari mulut jurang yang dalam. Dan Han Bu yang menangis menubruk pamannya akhirnya terseduh-seduh teringat kematian ayahnya itu. Paman, sobeng membunuh ayahku. Iblis keparat itu membunuh ayahku. Diamlah, pendekar gurun neraka menotok keponakannya ini. Bukan hanya ayahmu saja yang dibunuh iblis penagih jiwa itu, Han Bu. Tapi juga orang-orang lain yang kita cintai. Ayo kita kembali, kakakmu masih ada di sana dan seseorang yang belum kita ketahui. Han Bu teringat. Dia mengangguk dibebaskan kembali totokannya, merasa lebih tenang setelah pendekar ini mengusap keplanya. Dan Han Bu yang kembali bersama pendekar sakti itu akhirnya melihat Cheng Bi dan Pek Hang bercucuran air mat menolong dua tubuh hiar, tergeletak di samping mayat Cheng Hon, yakni Han Ki dan seorang kakek tua yang kini dikenali sebagai Fo A. Lo Jin adanya, tukang ramal yang menjadi guru mendiang Gin Chiam Suu Chai Ho Ksan, kakek dari Ho Lian yang diperkosa Hun Kiat itu. Dan ketika pendekar gurun neraka membalik tubuh kakek ini ternyata Fo A. Lo Jin juga tewas seperti Cheng Hon itu, hancur dadanya menerima pukulan berat. Tapi ketika pendekar gurun neraka memeriksa Hon Ki ternyata pemuda ini selamat meskipun leher dan pundaknya termakan senjata. Hektomekar, kakakmu masih hidup. Bu Ji. Sebaiknya tolong kakakmu ini, pendekar gurun neraka mengeluarkan sebuti robot, menelankannya pada mulut Hon Ki yang pingsan dan menyerahkannya pada Han Bu, yang girang dan bersyukur bahwa kakaknya itu masih selamat, tak sampai tewas seperti ayah mereka. Dan pendekar gurun neraka yang mengajak dua istrinya merawat dua jenazah yang lain lalu mengubur Fo A. Lo Jin dan Cheng Hon di tempat itu, menggali lubang dan melihat Cheng Bi masih menangis tiada hentinya, menggigit bibir dan mengepal tinju penuh sakit hati. Dan ketika semuanya selesai dan Hon Ki dapat disadarkan akhirnya pendekar ini berkata pada yang lain-lain. Bi Moe di sini kita lanjutkan perjalanan. Hon Ki dan Hon Bu biar ikut kita. Wee Sengko masih jauh. Kita harus cepat-cepat menyelamatkan anak-anak kita. Cheng Bi menubruk suaminya. Sekarang dia kehilangan saudara kandung, padahal baru beberapa waktu dia kehilangan ayahnya juga. Tapi pendekar gurun neraka yang menghibur menyuruh istrinya diam akhirnya membawa mereka semua meninggalkan hutan itu, mengejar ke Wee Sengkok karena mereka harus berlomba dengan waktu. Dan ketika di tengah perjalanan kembali mereka menemukan sesosok tubuh yang bukan lain si Belut emas cuilok. Akhirnya Cheng Bi mendengus berkata penuh dendam. Kita harus membunuh musuh-musuh kita itu, suamiku. Sobeng dan semua teman-temannya harus kita basmi. Pendekar gurun neraka tersenyum pahit. Dia menghela nafas mendengar suara yang penuh kebencian dari istrinya ini. Tapi karena musuh memang terlalu jahat dan harus dibasmi dia pun mengangguk dan meneruskan perjalanan, diam-diam cemas karena di sepanjang jalan mereka tak menemukan apa-apa lagi. Entah musuh tak melalui tempat itu ataukah apa. Dan ketika beberapa hari kemudian mereka melakukan perjalanan tanpa henti akhirnya Wee Sengkok pun tampak di depan mata. Hektometer, kita sudah sampai, Bimoi. Tapi kenapa sunyi-sunyi saja? Cheng Bi menggigil. Lembah gemah suara itu tampak angker, sunyi dan menyeramkan seperti yang dikata suaminya. Masih berkabut seperti dulu-dulu juga dan gelap. Pohon-pohonnya repet dan tinggi besar seolah angkuh menantang langit. Tampak dingin dan sombong. Dan Cheng Bi yang kelelahan memandang lembah ini tiba-tiba menangis teringat Sin Hang dan Bilan. Apakah mereka belum datang, suamiku? Ataukah kita yang terlalu cepat? Pendekar Gurun Neraka memberi isyarat. Dia tak menjawab pertanyaan istrinya itu, mendengar suara yang amat halus di belakang mereka. Dan persis dia mengerutkan kening tahu-tahu lima buah gelang meluncur menyambar mereka dari belakang. Awas tanda seru pendekar Gurun Neraka membalik, mengebutkan lengannya dan langsung menghantam lima senjata gelap yang luncur di belakang mereka itu, terpental dan runtuh. Melihat beberapa bayangan berkelebat muncul dan tertawa bergelak mengepung mereka berlima. Dan ketika pendekar Gurun Neraka tertegun melihat siapa yang datang ternyata itu adalah So Beng dan rombongannya yang membawa Sin Hang dan Bilan. Haha, selamat datang, pendekar Gurun Neraka. Kiranya kalian telah dipandu oleh bocah yang sengaja ku tinggalkan hidup itu So Beng berkelebat maju, menuding Hon Ki yang marah memandang iblis penagih jiwa ini, membentak dan siap menerjang maju. Tapi Cheng Bi yang sudah melengking tinggi Mi lompat mendahului tiba-tiba menyerang menghantam iblis berpakaian merah ini. So Beng, kau jaihanam keparat. So Beng tersenyum. Dia menyodorkan tubuh Sin Hang menangkis pukulan wanita ini, tertawa aneh dan Cheng Bi yang tentu saja terkejut menarik pukulan segera memakilawannya dan melompat mundur, melihat Muba dan Hun Kiat serta yang lain-lain mengepung mereka. Dan pendekar Gurun Neraka yang maju menangkap istrinya sudah memutar tubuh menghadapi orang-orang ini. So Beng, apa yang kau mau i? Kenapa kau menangkap anak-anak kami yang tidak berdosa? Ha, ha, tidak berdosa menurut katamu, pendekar Gurun Neraka. Tapi bersalah besar menurut kami. Kami datang untuk minta keadilan padamu. Hektometer, pendekar Gurun Neraka mengerutkan alis, masih bersikap tenang. Keadilan tentang apa maksudmu? Keadilan macam bagaimana? Kami ingin tukar-menukar jasa, pendekar Gurun Neraka. Kami ingin menyelesaikan semua persoalan di antara kita. Bagus, itu juga maksudku. Tapi kenapa kau menangkap anak-anak? Bebaskan mereka bila kau ingin menyelesaikan semua urusan denganku. So Beng, aku siap menghadapi siapapun dari kalian. Hektometer, So Beng tertawa aneh, mengejek pendekar itu aku bukan mengajak bertempur, pendekar Gurun Neraka. Justeru sebaliknya untuk mengajak damai. Aku ingin kau tak mengganggu kami lagi dengan menyerahkan putra-puterimu ini. Maksudmu, permusuhan kita impas setelah kau berjanji untuk tidak mengejar-ngejar kami. Dan untuk imbalannya kami akan menyerahkan kembali dua orang anakmu ini dengan selamat. Keparat Cheng B. Melengking Kau licik, So Beng. Kau bicara seenaknya saja setelah kau membunuh kakakku? Ya, dan kau telah membunuh buruku, iblis penagih jiwa. Tak mungkin seenak itu kau emin tak bebas setelah seenak hatimu kau membunuh orang-orang yang kami cinta. Pek Hong juga mengepal tinju, membentak iblis penagih jiwa itu dan marah memandang lawan. Dan So Beng yang tertawa mengejek tiba-tiba menimang-nimang tubuh Sin Hong. Hektometer, justeru itulah kami sekarang tak mau membunuh dua orang anak-anakmu ini. Kami Hujin, kami membunuh karena-karena juga menagih jiwa. Mereka telah membunuh pula orang-orang yang ku cintai. Termasuk perbuatan kalian menghancurkan kerajaan dan membunuh pula Su Hengku. Cheng B. dan Pek Hong mengerutkan alis. Mereka teringat bahwa iblis penagih jiwa ini adalah sute dari Panglima Oke yang jatuh di jurang itu. Tewas ketika menerima pukulan suami mereka. Dan mereka yang tentu saja tertegun tak menjawab akhirnya menoleh pada suami mereka yang sejak tadi juga mengerutkan alis dengan bingung. Bagaimana, pendekar, gurun neraka? Kau dapat memberi jawabanmu? Tidak Han Bu tiba-tiba membentak. Kau dan bocah si Hun itu berhutang lebih banyak jiwa kepada kami, So Beng. Hun Kiat telah membunuh kakeku dan kau membunuh ayahku. Kami ingin membalas dendam. Han Ki juga melompat maju. Benar, kalian berhutang lebih banyak jiwa kepada kami, iblis penagih jiwa. Aku ingin membalas kematian ayah dan kakeku. Sin Yan Mo Ii tiba-tiba menjeletarkan cambuk, terkekeh meloncat dari rombongan iblis penagih jiwa itu. Hiyah kucing-kucing muda ini sebaiknya dibungkam dulu, So Beng. Atau biarkan saja mereka maju melawan kita. Hektometer, iblis penagih jiwa mengejek. Aku tak takut menghadapi kalian, anak-anak. Tapi sebaiknya tanya dulu pendapat pendekar guru neraka. Apakah kalian berdiri sendiri atau bergabung dengan paman kalian itu? Keparat Han Bu menerjang, tak kuat menerima sikap lawan yang mengejek merendahkannya. Dan pemuda yang melengking dengan pukulan Pek Hang Chiangnya pun sudah berkelebat ke depan menampar lawan, marah bukan main teringat kematian alihahnya. Tapi So Beng yang mendengus mengibaskan lengan tiba-tiba menangkis dan membentak pemuda itu. Duh! Han Bu terbanting. Pemuda ini kalah kuat, tapi ketika dia melompat bangun untuk menyerang lagi dengan nekat tiba-tiba pendekar guru neraka telah menekan pundaknya dengan bisikan perlahan. Buji, jangan mengumbar kemarahan dulu. Lihat keadaan Sin Hang dan Bilan. Han Bu terbelalak. Dia jadi menahan kemarahannya itu ketika melihat Sin Hang dan Bilan ditekan ubun-ubunnya, siap dibunuh dengan pukulan maut. Ancaman kalau pihak musuh terancam. Dan Han Bu yang tentu saja menggeram melihat ini mendengar iblis penagih jiwa itu tertawa mengejek. Pendekar guru neraka, kami tak mau main-main dengan bocah cilik. Sebaiknya kau putuskan dulu penawaran kami tadi. Kalau kau menolak kami siap mampus di tanganmu tapi semua anak-anakmu akan kami bunuh terlebih dahulu. Nah tentukanlah es ikapmu. Sobeng rupanya gentar, amat menakuti kepandaian pendekar sakti ini hingga minta jalan damai dengan Kero menangkap anak-anak pendekar guru neraka itu. Menjebaknya dengan Kero curang. Dan Sin Hang yang terbelalak dengan muka merah tiba-tiba berseru. Ayah, bunuh saja orang-orang ini. Jangan hiraukan diriku. Benar, Bilan juga berteriak, tak berdaya di bawah totokan. Bunuh saja orang-orang itu ayah. Kami siap mati asal mereka juga dibasmi. Pendekar guru neraka tertegun. Cheng Bi menangis terisak-isak dan Pek Hang yang juga mencucurkan air matum melihat keadaan anak-anak mereka itu tiba-tiba dipandang suaminya. Bagaimana, Hang Moi? Kalian mempunyai jalan keluar? Tidak, Pek Hang gemetar. Aku tak tahu bagaimana sebaiknya. Yak koko. Tapi kemohon padamu agar anak-anak kita tidak sampai terbunuh. Hektometer, itu berarti menyerah pada kehendak mereka, Hang Moi. Kau siap memenuhi permintaan ini? Pek Hang bingung. Dia juga tak tahu harus bersikap bagaimana saat itu. Maklum, Soe Beng dan teman-temannya berhutang jiwa dan keributan yang besar kepada mereka. Telah membunuh gurunya dan Ciyok Tau Tai Hiap. Juga Cheng Hon dan orang-orang lain. Terlalu banyak disebutkan satu persatu. Tapi karena anak-anak mereka tertangkap di tangan iblis-iblis keji itu dan mereka juga harus menyelamatkan anak-anak ini, akhirnya Pek Hang dihadapkan satu di antara dua pilihan. Membunuh orang-orang itu tapi Sin Hang dan Bilan juga akan terbunuh ataukah membebaskannya begitu saja dan semua sakit hatinya dianggap tidak ada. Bagaimana Hang Moi? Kita menyerah pendekar Gurun Neraka kembali bertanya, bingung melihat istrinya juga bingung. Tapi ketika Pek Hang tak menjawab juga dan malah menangis semakin deras, tiba-tiba pendekar ini menghadapi istrinya nomor dua. Bi Moi, bagaimana pendapat tamu? Kita menyerah dan menghapus semua denam? Cheng Bi tak dapat menjawab. Dia terang tak setuju membebaskan orang-orang jahat itu setelah mereka membunuh ayah dan kakaknya. Tapi karena sekarang Dilan dan Sin Hang ada di tangan orang-orang itu akhirnya wanita ini mengguguk dan memandang anak-anaknya dalam tawanan orang-orang itu. Aku tak tahu, suamiku. Tapi aku minta anak-anakku selamat. Mereka harus dibebaskan. Hektometer, itu artinya menyerah. Jadi kita tunduk pada mereka? Tapi Sin Hang dan Bilan bertrik, berseru pada ayah ibunya itu, tidak. Jangan menyerah pada iblis-iblis busuk ini ayah. Kematian Kong Kong dan saudara-saudara lain hurus. Dibalaskan. Jangan hiraukan kami. Kami rela mati asal mereka semua dibasmi. Cheng Bi menggigit bibir, tidak. Kalian tak boleh mati nak. Kalian harus hidup dan tak boleh menjadi korban orang-orang biadab ini dan Cheng Bi yang memutar tubuh. Menghadapi lawannya tiba-tiba berkata, So Beng, bagaimana jika dua orang anak itu kutukar dengan jiwaku? Bebaskan mereka, biarku ganti dengan kematianku. So Beng terkejut. Tapi belum dia menjawab tiba-tiba Pet Hong yang dapat mengerti perasaan madunya mendadak juga melompat maju, berseru nyaring. Benar, dan bukan satu jiwa yang akan diserahkan padamu, So Beng. Melainkan dua jiwa karena aku juga ikut. Bebaskan mereka, ku ganti mereka berdua dengan jiwa kami. So Beng membelalakan matanya. Dia terkejut dan tertegun oleh pernyataan dua wanita cantik ini dua istri pendekar gurun neraka yang sama-sama siap menyerahkan diri sebagai ganti keselamatan Sin Hang dan Bilan. Pengorbanan seorang ibu yang memuncak dalam kekhawatiran hebat. Klimaks dari kasih sayang. Dan pendekar gurun neraka serta Hon Bu dan Hon Ki yang juga terkejut oleh pernyataan dua wanita yang tiba-tiba mendong dan kaget bukan main. Tapi pendekar gurun neraka melompat maju, menarik dua istrinya dengan muka berubah, pucat dan merah berganti-ganti. Dan pendekar yang terkejut dengan seruan dua istrinya itu sudah membentak dengan suara kaget. Bimoi, kalian gila? Pert Hong, kau tidak waras? Tapi dua istri pendekar gurun neraka yang merontah melepaskan diri mendadak sama-sama marah pada suami mereka itu. Biar kami menghendaki keselamatan Bilan dan Sin Hang, Yak Koko. Dan untuk itu kami rela berkorban. Dulu pun kami telah mempertaruhkan nyawa ketika melahirkan mereka. Pendekar gurun neraka tertegun. Dia terang pucat memandang dua istrinya tercinta ini, diam-diam menyambar sobeng dan kawan-kawannya dengan pandangan penuh ancaman. Pandangan yang membuat bulu roma bergidi karena tampak begitu ganas dan berkilat-kilat. Bagai seekor naga yang mulai disakiti. Bangkit segala getaran dan kemarahannya. Mengejutkan semua orang karena mata pendekar gurun neraka tiba-tiba mencorong bagai mengeluarkan api. Dan sobeng yang tentu saja terkejut oleh hawa menakutkan yang keluar dari tubuh pendekar gurun neraka tiba-tiba tertawa dan mundur setindak, terdorong oleh wibawa menakutkan yang keluar dari pendekar sakti itu. Maklum bahwa tak mungkin baginya meluluskan permintaan dua wanita ini karena pendekar gurun neraka tentu tak akan memberi ampun pada mereka. Bakal melumat dan menghancurkan mereka. Lebih baik melalui jalan damai. Dan sobeng yang tertawa melangkah mundur tiba-tiba berkata serak. Tidak, kami tak dapat meluluskan permintaan kalian, Hujin, Nyonya. Kami tetap pada permintaan kami melakukan tukar. Menukar dengan care itu saja. Kami minta semua perhitungan lunas dan anak, anakmu akan kami bebaskan. Cheng Bi melotot. Dia tak tahu bahwa sobeng dan teman-temannya lega kembali setelah melihat sorot yang luar biasa dari tubuh pendekar gurun neraka lenyap. Hilang sudah setelah iblis penagih jiwa itu menolak keinginan Cheng Bi. Dan Cheng Bi yang tentu saja marah dan bingung akhirnya mendengar suaminya berkata, perlahan tapi tegas dan mantap. Baiklah, kami akan memenuhi permintaanmu, sobeng sekarang lepaskan anak-anakku dan perhitungan di antara kita impas. Haha, cukup begitu saja. Pendekar gurun neraka, siapa yang kau maksud kami? Jawabanmu kurang tegas, ikut. Sertakan pula dua orang anakmu yang kami tangkap ini. Juga dua bocah shiso itu. Pendekar gurun neraka tertegun. Sebenarnya dia bersikap cerdik dengan kata-katanya tadi. Hanya memaksudkan dia dan istrinya sebagai kami, tak mengikut sertakan Honki dan adiknya serta Sin Hang dan Bilan agar mereka dapat membasmi iblis-iblis jahat itu. Tapi karena sobeng rupanya juga cerdik dan dapat menangkap apa yang dia katakan. Akhirnya pendekar ini terpaksa mengangguk dan berkata lagi baiklah, empat orang muda ini tak akan membalas apa-apa pada dirimu, sobeng. Sekarang bebaskan mereka dan cepat penuhi janjimu. Sobeng tertawa bergelak. Dia membebaskan totokan Sin Hang dan melempar pemuda itu pada ayahnya, memberi isyarat agar Honkiat yang membawa Bilan juga melepas gadis itu pada orang tuanya. Tapi Honkiat yang mengerutkan kening tertawa mengejek tiba-tiba berseru, sobeng, aku melihat sesuatu yang tidak beres di sini pendekar Gurun Neraka hanya berjanji padamu seorang. Bukan kepada kami semua di sini. Sobeng terkejut. Apa maksudmu? Hektometer, Honkiat menjengek, masih belum melepaskan Bilan. Pendekar Gurun Neraka hanya berjanji padamu seorang iblis penagih jiwa. Dengar saja kata-katanya tadi bahwa mereka tak akan membalas apapun pada dirimu. Bukankah ini berarti kami yang lain akan menerima resiko dan membiarkanmu selamat sendirian? Tidak, kau tak boleh enak sendiri, sobeng pendekar Gurun Neraka harus menunjukkan janjinya kepada kami semua. Bukan pada dirimu seorang. Mubah dan yang lain-lain ribut. Mereka mendusin setelah sekarang Honkiat menyebutkan soal itu. Sadar bahwa pendekar Gurun Neraka memang menyebutkan janjinya pada iblis penagih jiwa. Berarti khusus untuk iblis penagih jiwa itu dan bukan kepada mereka semua. Dan Mubah yang tentu saja. Terkejut menggeram marah lalu melompat maju mempengaruhi teman-temannya, berkata pada Sinian Moli, Bagaimana pendapatmu Moli? Bukankah apa yang dikatakan muridku benar? Pendekar Gurun Neraka hanya menyebutkan janjinya untuk sobeng, bukan untuk kita semua. Sinian Moli menjeletarkan cambuk. Benar, kita hampir terkecoh oleh janji pendekar Gurun Neraka, Mubah. Sobeng tak boleh enak sendirian. Kita semuanya juga harus mendapatkan janji pendekar itu. Tar-tar. Pendekar Gurun Neraka terbelalak. Dia terkejut melihat Hun Kia tampil dengan kata-katanya itu, jitu sekali karena dia memang menyatakan janjinya pada sobeng. Diam-diam tertegun bahwa murid Sintou Liong Mubah itu memiliki kecerdikan yang tak kalah tinggi dengan iblis penagih jiwa. Dapat mengendus apa yang tidak beres. Dan pendekar Gurun Neraka yang tentu saja terkejut membelalakan Matthew akhirnya mendengar orang-orang itu berteriak pedanya untuk mengulang janji. Dari di sini dapatlah dilihat betapa besar kekuatan pendekar Gurun Neraka. Betapa dia amat ditakuti dan disegani lawan. Semuanya ingin selamat dan tak mau berhadapan dengan pendekar besar itu. Dan karena lawan telah mengetahui aksinya dan pendekar Gurun Neraka tak dapat berkutik lagi terpaksa pendekar ini mengulang janjinya bahwa dia dan semua anak istrinya yang ada di tempat itu tak akan mengganggu iblis-iblis ini. Dan begitu janji selesai diucapkan tiba-tiba bilan dibebaskan dan dilemparkan ke arah pendekar sakti itu. Haha, terima kasih, pendekar Gurun Neraka. Sekarang kami bebas. Tapi dua lengkingan tinggi tiba-tiba mengejutkan semua orang. Dua bayangan berkelebat di mulut lembah, muncul membentak rombongan iblis penagih jiwa. Dan ketika semua metu, terbelalak Tau-Tau Kun Hou dan Liong Hong telah muncul di es itu dengan senjata di tangan. Sobeng hutang dosamu terlalu banyak. Kami yang akan mewakili pendekar Gurun Neraka membasmi kalian. Sobeng dan teman-temannya terkejut. Mereka terbelalak melihat Kun Hou dengan pedang medali naganya itu bergetar berapi-api memandang mereka tegak dengan muka marah. Dan pendekar Gurun Neraka yang tiba-tiba tersenyum melihat kedatangan puteranya ini tiba-tiba berseru dengan wajah berseri. Sobeng, Kun Hou tak masuk dalam janjiku tadi. Dia datang di luar perhitungan kita. Sobeng tertegun. Dia memang harus mengakui itu, tak dapat berbuat banyak. Apalagi Sin Hong dan adiknya juga sudah dibebaskan. Berarti mereka harus menghadapi murid Bu Tiong Kiam yang amat lihai ini, gagah dan diam-diam membuat dia merasa kecut. Tapi Sobeng yang tertawa melompat mundur tiba-tiba berkata serak pada teman-temannya di belakang, Muba. Kun Hou sudah datang mengancam kita. Apa yang hendak kita lakukan padanya? Muba melirik gentar. Sebaiknya kita bunuh pemuda itu, Sobeng. Tapi pendekar Gurun Neraka tak boleh membantu. Tentu, pendekar Gurun Neraka tak akan membantu siapapun, Muba. Atau percaya dia tak akan menjilat janji. Muba menoleh kiri-kanan. Kalau begitu kau majulah, biar aku di belakang. Sobeng terkejut. Apa maksudmu? Muba tertawa menyeringai. Kami telah berkali-kali menghadapi pemuda ini, iblis penagih jiwa. Sekarang kami ingin melihat kau menghadapi pemuda itu. Kau majulah biar kami di belakang. Pengecut Sobeng tiba-tiba marah. Kita semua harus membunuh pemuda ini. Muba tak ada yang di belakang atau di muka. Tapi Muba tetap menggeleng. Dia mengetahui benar kehebatan murid Bu Tiong Kiam itu. Berkali-kali merasakan keliayanya yang luar biasa apalagi Kun Hou memegang pedang medali naga. Pedang yang ampuh dan amat luar biasa. Dan Muba yang mundur tak malu-malu menunjukkan kegentarannya, tiba-tiba tertawa mengejek memandang yang lain. Moli, kan berani menemani iblis penagih jiwa itu? Kau majulah di depan, kau temani dia. Biar aku di belakang. Sinian Moli terbelalak. Dia marah melihat sikap Muba yang pengecut itu, belum merasakan sendiri keliayan Kun Hou karena jarang dia keluar. Tapi karena dia telah mendengar kehebatan pemuda ini dari mulut ke mulut akhirnya dia pun ragu tapi juga mendongkol, melihat sobeng memeliak seakan hendak menelan iblis tinggi besar itu dengan matanya bulat-bulat, gusar bukan kepalang. Dan Sam Hek BKWI yang juga mundur di belakang Muba tiba-tiba dipandang iblis penagih jiwa ini. Kalian juga tak mau maju, BKWI. BKWI gentar. Kun Hou mencari dirimu, sobeng. Kami melihat saja keadaan kalau Kun Hou menyerang. Keparat tapi kita semua yang diincar pemuda ini, BKWI. Kita semua harus bersatu padu menghadapi pemuda itu. Ini kesempatan terakhir bagi kita untuk membunuh pemuda itu. Tapi BKWI masih gugup. Teiga wanita ini sama menggeleng dengan muka berubah, masing-masing telah merasai kelihayan Kun Hou dengan pedang medali naganya. Bersikap seperti Muba agar sobeng lebih dulu maju, mereka di belakang. Hal yang menggelikan dan tampak betapa pengecut serta liciknya orang-orang golongan hitam itu. Dan so, Beng yang akhirnya memandang Hun Kiat karena pemuda itulah orang terakhir yang merupakan satu-satunya pemuda yang diharap mau tampil ke depan. Akhirnya ditanya iblis penagih jiwa ini dengan suara yang serak menakutkan, setengah kecewa setengah marah, dan kau. Bagaimana, Hun Kiat? Kau juga seperti gurumu atau maju bersamaku menghadapi pemuda itu? Hun Kiat tersenyum. Sebenarnya dia juga gentar untuk menghadapi Kun Hou sendirian, maklum bahwa dia bukan tandingan pemuda itu. Jadi jalan paling baik adalah mengeroyok dan secepat mungkin membunuh pemuda itu, hal yang susah, menyangsikan karena dulu dikeroyok tuju saja Kun Hou dapat melayani mereka dengan baik. Peristiwa yang luar biasa dan tak mudah dilupakan. Dan Hun Kiat yang masih teringat baik peristiwa ini lalu menjawab dengan senyum lebarnya. Aku ingin menonton dulu kepandayanmu. Sobeng. Dulu kami telah menghadapi Kun Hou tanpa dirimu. Sekarang kau majulah ke depan dan akanku bantu kalau kau terdesak. Keparat Sobeng memuncak marahnya. Kau licik, Hun Kiat. Kau ternyata sama seperti gurumu yang pengecut itu. Kalian semua tikus-tikus tak berguna titik. Tar. Sin Yan Moli tiba-tiba meledakan cambuknya. Tidak semua seperti yang kau bilang, Sobeng. Atau Siu Yan Moli tak takut menghadapi pemuda ini. Ayo kita maju tar-tar. Dan Sin Yan Moli yang marah meledakan cambuk tiba-tiba melompat ke depan menjeletarkan senjatanya berulang-ulang. Nenek ini rupanya malu dan gusar melihat teman-temannya yang pengecut, mendelik pada Kun Hou karena pamor pemuda itu naik, melihat pendekar guru neraka dan anak istrinya tersenyum mengejek. Tentu menghina mereka yang dianggap tak tahu malu. Dan Sobeng yang girang melihat nenek ini maju tiba-tiba berseru mencabut senjatanya. Cakar baja yang mengerikan itu. Senjata yang tiba-tiba membuat Pek Hang melotot karena dengan senjata itulah suhunya terbunuh tapi Sobeng yang tertawa tak. Menghiraukan istri pendekar guru neraka ini sudah berkata dengan suara nyaring. Bagus, kiranya tak semua wanita seperti cacing lemah. Moli, setidak-tidaknya kau telah membuktikan itu dan jauh lebih jantan dibanding raksasa Mongol itu juga muridnya. Muba dan Hunkiat semburat merah. Mereka tahu siapa yang dimaksud itu. Bukan lain mereka berdua, guru dan murid. Muba dianggap raksasa Mongol yang bodoh dan tak melebih cacing tanah. Tapi Hunkiat yang tersenyum menowel gurunya berbisik perlahan menghibur diri. Biarlah, Sobeng memang sombong, suhu. Kalau dia dapat mengatasi Kunhou biarlah kesombongannya kita akui. Tapi kalau dia terdesak biarlah kita ganti memaki dia nanti. Muba tak menjawab. Dia sudah melihat iblis penagih jiwa itu bersiap-siap di hadapan Kunhou, menggerakkan cakar bajanya yang tiba-tiba berkerotok secara aneh, tertawa mengejek sementara Sin Yan Moli melompat di belakang mengurung Kunhou. Keduanya sudah bersiap untuk mengeroyok pemuda ini tak malu-malu lagi. Tapi Liong Hon yang mementak memutar tubuh tiba-tiba beraduk punggung dengan murid Bu Tiong Kiam ini. Kunhou, kau hadapi iblis penagih jiwa itu. Biar aku si nenek iblis ini. Kunhou mengerutkan kening. Tidak, mereka hanya berdua saja, saudara Liong Hon. Sebaiknya biarku hadapi mereka sementara kau menjaga yang lain. Dua orang ini kebetulan adalah orang-orang yang telah membunuh guruku. Aku lebih berkepentingan dibanding kau. Tapi, sudahlah, Kunhou mendorong temannya. Kau tolong aku menjaga yang lain-lain itu. Liong Hon, mereka menjadi bagianmu kalau membokong secara licik. Mereka tentu akan berbuat curang. Liong Hon masih ragu. Tapi ketika pendekar Gurun Neraka berseru menyetujui kata-kata Kunhou akhirnya murid Pak Kuthus yang ini mundur juga. Apalagi ketika Bilan ikut bicara, menyambung kata-kata ayahnya bahwa Kunhou tak perlu dikhawatirkan karena pendekar Gurun Neraka telah mengetahui benar kelihayan pemuda itu. Dan Liong Hon yang mundur melirik Bilan kembali mendengar gadis itu mengulang seruannya. Mundurlah, ayah telah mengetahui kelihayan Kunhou, Hanko. Percayalah bahwa Kunhou pasti menang. Liong Hon tersenyum. Seruan merdu itu membuat Liong Hon mengangguk manis pada putri pendekar Gurun Neraka ini, berdebar mendengar Bilan tak malu-malu lagi menyebutnya Hanko. Sebutan yang terdengar mesra hingga ayah ibu gadis itu menoleh dan membuat Bilan tersipu. Diam-diam dipandang marah oleh Hunkiat yang panas hatinya. Tapi Sobeng dan Sinian Moli yang mendengar kata-kata Bilan justru mendongkol dan naik darah. Hektometer bocah ini belum tentu menang menghadapi kami, Bilan. Tak perlu kau memujinya membesarkan hati. Bilan menjengek. Dia tak menjawab kata-kata iblis penagih jiwa itu, mengerling dan tiba-tiba semirat merah ketika secara tak sengaja Liong Hon juga memandangnya. Sedetik sama mengerling dan melempar pandangan mesra hal yang tidak luput dari perhatian pendekar Gurun Neraka dan dua istrinya. Dan Kun Hou yang tak mau banyak cakap menghadapi lawan akhirnya berseru menegetarkan pedang. Sobeng, majulah. Aku siap membunuh kalian berdua. Sobeng mendengus. Sebenarnya dia marah pada lawannya itu, semakin marah melihat teman-temannya yang lain berdiri menonton. Tapi Sin Yan Mo Li yang meledakan cambuk berkelebat ke depan tiba-tiba membentak menyerang Kun Hou, mendahului dengan satu lecutan panjang kematu kiri pemuda itu. Kun Hou, tak perlu sombong. Lihat serangan ku tar. Tar. Sin Yan Mo Li sudah mulai menyerang. Dia rupanya tak tahan mendengar semuanya itu, melihat Kun Hou mendapat dukungan penuh sementara di pihaknya sendiri semua temannya tampak ragu. Hal yang menyakitkan bagi mereka ini. Dan cambuk yang meledak menyambar Kun Hou tiba-tiba disusul bayangan iblis penagih jiwa yang meloncat menghantamkan tangan kirinya. Kun Hou, kau tak dapat membunuh kami. Kun Hou berkelit. Dia menghindar serangan cambuk yang menuju metu kirinya, mendengar ledakan di samping kepala, keras memekakkan telinga bagai petir membelah angkasa. Tapi melihat sobeng menyusul dengan satu pukulan berbahaya menuju lambung kanannya tiba-tiba Kun Hou membentak menangkis dengan pedang. Seng. Sobeng ganti berkelit. Iblis penagih jiwa itu rupanya juga tahu keampuhan pedang di tangan Kun Hou ini, mengelak dan cepat memutar kaki mengayun tendangan, begitu cepat di saat Kun Hou terdorong maju oleh gerakan pedangnya. Dan ketika Kun Hou terjengkang dan jatuh bergulingan maka saat itu Sin Yan Molimi lengking menyambar dengan cambuknya, kembali merjeletar disusul iblis penagih jiwa yang berkelebat ke depan, mengejar dengan pukulan lengan kirinya mengeluarkan uap kemerahan, dasyat menyambar diiringi gerakan cakar baja yang bersiut menyeramkan menuju dada Kun Hou. Dan Kun Hou yang melejit mengeram marah tiba-tiba memutar pedang dan mendorong tangan kirinya. Plak Des. Tiga orang itu tersentak. Mereka masing-masing berseru kaget dan berjungkir balik menjauhi lawan tergetar dan tertolak oleh benturan tenaga yang membuat mereka mencelat, terlempar oleh daya tolak yang tinggi. Tapi So Beng dan temannya yang sudah memekik dan maju kembali tau-tau menerjang dan berkelebat lenyap mengerahkan ginkang mereka. Moli, serang dia dari belakang So Beng berseru, menggerakkan cakar bajanya dan tangan kiri yang bertubi-tubi melancarkan pukulan uap merah, angin tok chiang, pukulan beracun awan merah, menghantam dan menyerang Kun Hou dari bagian depan. Dan sementara temannya menganggu dan menyerang Kun Hou di belakang punggung, mengeletar dan meledakan cambuk gegap gempita bagai petir di tengah badai. Sebentar saja mengeroyok dan menghujani murid jago pedang ini dengan serangan mereka yang bertubi-tubi. Deras bagai hujan dicurahkan dari langit. Dan Kun Hou yang terdesak sejenak oleh keributan lawan yang hebat luar biasa akhirnya tak dapat menghindari diri dari ledakan cambuk yang merobek baju punggungnya. Tar-tar. Kun Hou menggigit bibir. Dia tetap mengerahkan sin kang, melindungi seluruh bagian tubuhnya dengan hawa sakti yang membuatnya kebal, atos dan liat bagai lempengan baja. Tapi cambuk sin yan mo li yang menggigitnya pedas di belakang punggung tetap saja menyengat tubuhnya bagai celomotan api hingga membuat dia mendesis. Marah dan kaget melihat nenek ini ternyata memiliki sin kang yang kuat juga. Dan ketika lawan terkekeh dan kembali cambuk menghajar punggungnya maka di saat yang lain sobeng juga menggerakkan cakar bajanya menusuk enggorokan. Brett. Kun Hou lagi-lagi kaget. Dia kalah cepat oleh gerakan lawan, robek leher bajunya disambar cakar yang meliuk dan kini menyambar ubun-ubun kepalanya dari atas ke bawah, cepat bukan main di susu satu pukulan tangan kiri lawan yang melancarkan angin tok ceiangnya itu. Tapi Kun Hou yang tak mau berayal dan meloncat ke kanan mengelak gerakan cakar tiba-tiba menyambut pukulan lawan dengan tangan kirinya pula mengerahkan Jing Leong Sin Kang. Yang secepat itu sudah disiapkan menghadapi lawan. Dan begitu dua pukulan beradu di udara tiba-tiba bumi berguncang dan sobeng mencelat kaget. Des.